Assalamualaikum kawan-kawan semuanya, kali ini kita akan menyaksikan hasil pertandingan terakhir di Liga Inggris yang merupakan lanjutan dari pekan keempat, selamat menyaksikan dari hasil pertandingan sebelumnya inilah kelas main teratas untuk sementara ada 4 tim yang belum tergalahkan di Premier League hingga saat ini Lepperton yang berada di peringkat pertama Leicester City di peringkat kedua Liverpool FC di peringkat tiga dan Aston Villa di bawah Liverpool kemudian menyusul Chelsea FC dan Seville United sementara itu di peringkat terbawah saat ini diisi oleh Seville United di peringkat delapan belas bernilai di peringkat sembilan belas dan di peringkat terakhir diisi oleh Fulham untuk top skor teratas ada penambahan 2 superstar baru yaitu Neil Mufay dan Colm Wilson dengan masing-masing 4 gol sementara itu di pemberi asis teratas belum ada perbahan sejauh ini inilah hasil pertandingan terakhir di pekan keempat Premier League pertandingan pertama Leicester City berhadapan dengan West Ham United pertandingan ini dimenangkan oleh West Ham United dengan skor 3-0 tanpa balas ini merupakan kegalahan perdana bagi Leicester City di Premier League dengan kemenangan ini West Ham United naik ke peringkat 7 untuk kelas main sementara sejauh ini pertandingan kedua Southampton berhadapan dengan West Bromwich Albion pertandingan ini dimenangkan oleh Southampton dengan skor 2-0 tanpa balas dengan kemenangan ini Southampton naik ke peringkat 11 untuk kelas main sementara di Liga Inggris selanjutnya di pertandingan ketiga Wolperhampton berhadapan dengan Pulham pertandingan ini dimenangkan oleh Wolperhampton dengan skor 1-0 saja dengan kemenangan ini Wolperhampton naik ke peringkat 12 untuk kelas main sementara di pertandingan keempat Arsenal berhadapan dengan Seville United pertandingan ini dimenangkan oleh Arsenal dengan skor tipis yaitu 2-1 dengan kemenangan ini Arsenal naik ke peringkat 4 sementara itu Seville United yang kalah dalam pertandingan ini harus turun 1 peringkat dari peringkat sebelumnya di pertandingan kelima Manchester United berhadapan dengan Tottenham Hotspur berbain dengan 10 orang sekuat Manchester United harus telan kekalahan di Old Trafford dengan skor 6-1 dari Tottenham Hotspur dengan hasil ini maka Tottenham Hotspur naik ke peringkat 5 sementara itu Manchester United turun 1 peringkat dari peringkat sebelumnya cetak 2 gol dalam pertandingan ini Son Hyung Min geser jamipardi dari peringkat 2 sebagai pencetak gol terbanyak di Premier League sejauh ini selain cetak 2 gol dalam pertandingan ini Harry Kane juga sumbang 1 asis yang saat ini sudah memberi 6 asis di Premier League pertandingan terakhir Aston Villa berhadapan dengan Liverpool FC pertandingan ini dimenangkan oleh Aston Villa dengan skor telak yaitu 7-2 ini merupakan kekalahan perdana bagi sang juara bertahan di Premier League dengan hasil ini maka Aston Villa tancap gas dan geser lesa sesiti dari peringkat 2 sementara itu Liverpool FC yang kalah telak dalam pertandingan ini harus turun ke peringkat 5 untuk kelas main sementara hingga akhir pekan keempat cetak 2 gol dalam pertandingan ini Mohamed Salah kembali terdaftar sebagai 5 pemain tersebut di Premier League dengan sudah mencetak 5 gol sejauh ini turut berperan dalam kemenangan besar Aston Villa dalam pertandingan ini Jack Grealish dan John M. Sigin masuk dalam daftar 5 pemain dengan asis terbanyak di Premier League hingga pekan keempat dengan masing-masing 3 asis inilah info hasil pertandingan dan perubahan kelas main top score dan asis untuk sementara di Liga Inggris sekian dan terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!